Bangun pasar malam untuk anak, Keeper MU justru diprotes tetangga. Ditulis oleh Asad Arifin, dilansir dari Bola.net Penjaga gawang Manchester United, Sergio Romero, membangun wahana bermain mirip pasar malam di halaman rumahnya. Niat hati membuat senang sang anak, tetapi aksi Sergio Romero justru diprotes tetangganya. Protes tersebut pastinya bukan tanpa sebab. Romero mendapat teguran karena memasang wahana bermain anak di sekitar kediaman mewahnya yang bernilai 2,8 juta pound sterling atau 51,4 miliar rupiah. Wahana bermain tersebut memiliki ukuran cukup besar, seperti yang ada di arena taman bermain. Romero juga tidak izin terlebih dahulu saat akan memasang wahana tersebut. Hal itulah yang membuat pemain dengan nomor punggung 22 di Manchester United itu mendapat teguran dari warga sekitar. Melansir dari Mayer, Rabu 13 Mei 2020, Sergio Romero harus meraguk kocek sebesar 20 ribu pounds atau setara 368 juta rupiah untuk membangun tempat bermain anaknya tersebut. Dalam wahana bermain tersebut, terdapat kastil setinggi 3,6 meter, persotan sepanjang 3 meter, dan rumah-rumahan sebesar 4,2 meter. Dengan ukuran sebesar itu, wajar, Romero mendapat teguran dari tetangganya. Pemasangan sebesar ini lebih cocok untuk taman bermain komersial daripada perumahan yang tenang, ujar seorang warga sekitar rumah Sergio Romero. Tidak hanya terlalu besar, itu juga merupakan gangguan serius bagi pengendara yang lewat, ujar tetangga lainnya. Sementara itu, mantan manajer Manchester United, Sir Alec Ferguson, yang juga tinggal di sekitar kompleks rumah Sergio Romero, tak mengeluh dengan keberadaan wahana bermain anak tersebut. Wahana bermain tersebut diketahui sudah berdiri di sekitar rumah Sergio Romero selama kurang lebih satu tahun. Kini, tempat bermain tersebut sudah ditinjau dewan kota. Ada pun keputusannya, wahana bermain anak yang ada di rumah eks pemain AS Monaco itu dianggap menggaguh lingkungan sekitar dan harus dibongkar. Manchester United merekrut Sergio Romero pada musim panas 2015. Namun, selama berada di Old Trafford, Romero hanya menjadi pelapis David De Gea. Pada Januari lalu, Romero menjadi bahan pemberitaan setelah mengalami kecelakaan lalu lintas saat menuju tempat latihan di Carrington. Mobil mewah yang digendarainya, Lamborghini, sampai ringsek akibat menabrak pembatas jalan. Beruntung, Sergio Romero tidak mengalami luka parah dan bisa tiba di tempat latihan dengan cepat. Bagaimana menurut kamu? Silahkan tinggalkan komentarnya di bawah. Salam olahraga. Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax